Dan saya juga mengajak kepada seluruh kaum muslimin di saat-saat maraknya wabah penyakit atau ta'un Atau berbagai macam fitnah-fitnah yang terjadi, kegentingan-kegentingan, masalah-masalah yang sangat marak terjadi Dianjurkan untuk membaca kunut nazilah di iatidal terakhir Kemudian angkatlah tangan di setiap solat, entah solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua solat Dianjurkan untuk membaca kunut nazilah Angkat tangan dengan jahar Dengan jahar itu dianjurkan Sebagaimana juga Imam An-Nawwim menjelaskannya dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddaf Walaupun pada solat-solat sir seperti zuhur dan asar Untuk kunutnya jahar saja Jika menjadi imam Jika memang sedang sendiri cukup khofi saja Jika menjadi imam, imam mendoa dengan cara jahar, berdoa dengan cara jahar Makmum mengamini Bagaimana doanya? Seperti biasa dulu Kemudian ditambah dengan permintaan kepada Allah untuk dihindarkan dari bahla dan wabah Yang ma'athur Sebagaimana kita biasa membacanya pada setiap solat subuh bagi yang syafi'nya Allahumma ahdina fee man hadait Wa'afina fee man aafait Wa tawallana fee man tawallait Wa barik lana fee ma a'atait Wa qina sharra ma qadait Fa innaka taqadhi wa la yuqadha alayk Wa innahu la yadhillu mawwalait Wa la ya'izzu man adait Tabarukta rabbana wa ta'alait Falakal hamdu ala ma qadait Nastaghfiruka wa natubu ilaik Jangan dulu solawat Nanti solawatnya di akhir Lanjutkan Allahumma salimna wal muslimin Wa'afina wal muslimin Wa angsurna wal muslimin Wa qina wa iya hum min syarri masai bid dunya wal din Allahumma kshif anna Wa srif anna Wa dha'f anna al bala'a Wal gula'a Wal waba'a Wal fakhshaa Wal ta'una Wal fitana Wal mihana Wal humuma Wal gumuma Wal kuruba Wal ahzana Wal shada'ida Wa syarral a'dai Ma la yakshifuhu ghairuk Boleh juga dengan ditambahi Allahumma inna na'udhubika Minal barasi wal judhami Wa na'udhubika minal jununi Wasayyi'il asqami wal alami Wa min waba'il qarana Wa min aynin lammatin Wa min an arudda Ila arzalil omur Barulah ditutup dengan solawat Wassallallahu ana sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Tidak usah mengusapkan tangan ke wajah Karena ini di dalam solat Jadi dianjurkan untuk langsung sujud saja Imam an-Nawai berkata As-suhihul mashhur Yang sahih Pendapat yang juga mashhur Alladhi Qutu'a bihil jumhur In nazalat bil muslimina nazilatan In nazalat bil muslimina nazilatan Kakhaufin Aau qahtin Aau waba'in Aau jaradin Aau nahwe thalika Qunatu' fi jami'iha Wa illa falah Jadi disunnahkan Dianjurkan Jika Kepada kaum muslimin Ada hal-hal yang Mengenai mereka secara umum Seperti Rasa genting yang luar biasa Ataupun kemarau yang panjang Ataupun pada saat Terjadinya Terjadinya wabah penyakit Atau apa saja Yang mengenai kaum muslimin Berupa hal-hal yang tidak baik Maka Dianjurkan untuk Qunut Qunatu' Semuanya kunut Fi jami'iha Di seluruh sholat Wa illa falah Tapi jika tidak terdapat Permasalahan-permasalahan Yang menimpa kaum muslimin Maka tidak usah Qunut nazilah Jadi cukup Qunut Subuh saja Keterangan ini terdapat Dalam kitab Al-Majmu Syarah Muhazzam Kemudian Imam Al-Qulyubi Berkata Linnazilati Ay al-ammati Awil khasati Ya'ni Kejadian yang muncul ini Entah itu secara umum Kepada kaum muslimin Dan bahkan orang lain juga Awil khasati Atau cuma khusus Untuk kaum muslimin saja Atau khusus untuk siapa? Bimaniak nutu Khusus untuk dirinya saja Jadi andai pun Tidak marak kepada orang lain Musibah itu muncul Hanya kepada diri kita Maka kita dianjurkan Untuk Qunut Di setiap sholat kita Aubi khairihi Ataupun Menimpanya kepada orang lain Bukan hanya kepada diri kita Kita sendiri Tapi ternyata Menimpa kepada orang lain Terlebih Jika itu ternyata Mengenai Orang-orang Yang Kemaslahatannya Untuk umum Jika musibah tersebut Datang kepada orang-orang Yang manfaatnya itu Sangat diharapkan oleh orang banyak Seperti siapa? Kealimin Seperti orang alim Ulama Masyajain Ataupun Seperti Pasukan-pasukan perang Ataupun Tim-tim pengamanan Secara umum Keterangan ini terdapat Di dalam kitab Qalyubi Wa umair Selamat menikmati